Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel bagi kode tempat berbaginya koding Pada video kali ini kita bakalan membahas sebuah efek Ya, markui ya Mungkin itu yang dibaca kalau sekali pintas ya Bahasa Indonesia nya sih markue ya Jadi ini adalah efek dimana kalian membuat teks berjalan Biasanya kalian melihat ini ada di televisi Jadi ada di bawah gitu ya kayak iklan gitu Oke langsung aja kita mulai videonya Oke jadi disini kita bikin project terlebih dahulu ya Kita bikin create new project Mungkin bagi kalian yang memiliki ide yang berbeda Mungkin ini juga cukup berbeda ya view nya disini Kita pilih empty aja di bagian sini Next, terus aplikasinya boleh kalian bikin default Atau kalian bisa tulis sesuai efeknya Terus kita pilih bahasanya kotlin Finish Sebenarnya sih bahasanya bebas ya Apa aja mau kotlin mau java Semuanya pasti bisa Karena ya bedanya cukup Dikit aja sih Oke disini kita menunggu Gradle ya Jadi kalau teman-teman lihat di pojokan bawah sini Itu ada prosesnya Nah kalau kalian memiliki internet yang cukup celek ya Maka ini bisa jadi lebih lama Begitupun kalau kalian memiliki RAM yang sedikit Jadi IDE yang sekarang itu yang baru ya 4 ke atas Dia minimalnya RAM 8GB Bukan 4GB lagi Jadi ya sabar-sabar aja ya buat tunggu nya Nah ini sedang download nih Download Gradle Jadi nanti kalau misalnya dia udah finish Disini gak akan ada progress lagi Dan disini baru muncul struktur dari project nya Nah sebenarnya kita bakalan masuk ke bagian XML nya ya Karena disini yang bagiannya cukup kompleks Jadi disini kita tunggu dulu Proses dari Gradle nya ya Nah setelah selesai Teman-teman bisa lihat ya Disini lagi loading Untuk menampilkan view nya Sedangkan disebelah sini Itu udah tampil ya Nah kita masuk ke bagian split Biar lebih jelas Kayak gini ya Oke yang pertama Kita sesuaikan dulu ya Biasanya kan dia berada di bawah gitu ya Ini kita delete constraint nya Masuk ke bagian design Kalian bisa delete di sebelah sini Nah jadi dia ke bawah Terus ini kita panjangin ya Jadi match Ini jadi match Match kalau di constraint itu jadinya 0dp Terus mungkin biar lebih sedikit cantik Kita tambahin margin ya Margin nya mungkin 16dp cukup ya Nah jadi text nya ada di bawah sini Kemudian ini text nya bisa kita bikin lebih panjang ya Misalnya heboh gitu ya Ditemukan Anak usia dini Sudah bisa membangun aplikasi android Nah kalau default dia bakalan jadi multi line Ini naik ya Sekarang kita tambahin efeknya Yang pertama ada markui Nah repeat limit nya Jadi kalian mau nampilin nya Seberapa lama Nah kalau kalian pilih markui forever Berarti dia bakalan jalan terus menerus gitu Kemudian Disini kita bisa tambahin single line Nah sebenernya single line ini udah ini ya Udah apa namanya Udah deprecated atau udah tua ya Biasanya kita menggunakan maximum line Cuman karena kita disini menggunakan markui Jadi kita bikin dulu dia Pakai ellipse Nah yang ini ya Ellipse Markui Nah jadinya kayak gini Terus disini baru kita bikin Single line True Nah dia jadinya Apa ya Jadi satu baris gitu Tapi disini gak kecoret ya Bisa temen temen liat Walaupun ini tadi udah tua gitu Kodingannya ya Udah bisa diganti dengan fungsi yang lain Cuman ketika saya ganti ini jadi maximum line Itu gak jalan ya Nah sekarang kita masuk ke bagian ininya Jadi disini temen temen bisa bikin idnya terlebih dahulu ID ya TP Markui Kayak gini Nah ini bakalan kita panggil idnya di kotlinnya Atau di javanya Jadi kita inisial dulu Far TP Markui Terus kita find Disini saya gak pakai ini ya Biddingnya Biar lebih mudah aja Tadi dia adalah textview ya Textview Add ID Nah disini kita bikin Is selected nya Jadi kalau di javanya itu kan TP Markui Dot Set gitu ya Set Selected Nah kalau di kotlin Dia jadinya Satu fungsi ya Jadi kalau dia diisi gini Itu sama kayak Set tadi Nah Tapi kalau gak ada ininya Dia kayak ngecek aja gitu ya Oke ini udah selesai Saatnya kita jalankan Project nya Nah buat temen temen Yang mungkin emulator nya belum ada Bisa baca video Tentang Mobile Deployer yang udah kita bikin ya Pada video sebelumnya Nah temen temen bisa Cek di bagian pojokan sebelah sini nih Nanti muncul list nya Jadi kalian bisa membuat Emulator terlebih dahulu Nah disini karena emulator nya udah ada Jadi saya tinggal run aja Di sebelah sini Ini list emulator yang saya ada ya Yang udah saya bikin Ada 1, 2, 3, 4 Oke kita tunggu dulu proses dari Building nya ini ya Nah ini udah jalan ya Jadi tadi kita punya problem sedikit Dengan emulator nya Jadi saya harus Meran emulator yang lain Nah ini mungkin karena emulator yang tadi Itu versinya udah tua banget Bisa kita lihat dari mockup nya ya Nah ini adalah Aplikasi yang telah Selesai Jadi kalian bisa membuat Fitur ini Di aplikasi kalian Oke demikianlah video ini Semoga bermanfaat See you guys Sampai jumpa di video berikutnya Kalau punya pertanyaan Langsung aja Ditanyain di kolom komentar Bye Sampai jumpa di video berikutnya